Kapolres Tolikara AKBP Dr. Yaita Kamuli didampingi wakapolres Kompol Yosep Gurangelek dan para Kabak, Kasat Perwira, Bintara, serta Satgas Brimob BKO bersama puluhan anggota Polres Tolikara yang mendatangi Koramil Karubaga. Kedatangan jajaran Polres Tolikara itu menjadi kejutan istimewa bagi jajaran Koramil dan Dandim Penghubung Jayawijaya-Pabum, Kabupaten Tolikara, Kodim 1702 Jayawijaya, Mayor CPL, Kristo Perus, Saroi. Kapolres AKBP Yaita Kamuli memberikan kejutan dengan memberikan nasi tumpeng yang diarak-arakan anggota Polres dari depan kantornya berjalan menuju ke kantor Koramil Karubaga sesaat sebelum memulai upacara peringatan UTNI ke-75. Dengan pemotongan tumpeng yang diberikan ini merupakan suatu kebersamaan sebagai wujud kesatuan yang tidak terpisahkan dalam menjalankan tugas kentip mas di Kabupaten Tolikara. Walau tugas dan fungsi kami berbeda, namun tujuan kami sama yaitu bagaimana kami harus memberikan rasa aman dalam situasi ketip mas terhadap masyarakat. KU TNI yang ke-75 ini tentunya ya kita mengharapkan tetap meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan kedaulatan negara ini. Kemudian juga harus mereka juga tetap profesional terus selamanya, selalu dekat dengan masyarakat. Kami TNI-Polri tetap bersatu bersama dengan masyarakat menjaga kaptim mas ini. Tidak juga kami hanya TNI-Polri saja tetapi kami juga mengharapkan seluruh ukuran masyarakat yang ada di Kabupaten Tolikara ini mendukung. Mari kita sama-sama untuk menciptakan situasi kaptim mas yang kondusif. Kapolres AKBP Dr. Yeta Kamuli berharap agar di HUTNI yang ke-75 ini kita makin meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan kedaulatan NKRI profesional dalam mensikapi masalah di masyarakat. Terus bersikap profesional dan selalu menjadi kebanggaan rakyat Indonesia. Dari Kabupaten Tolikara, Papua, Tim Liputan, CETV mengabarkan.